Kepolisian daerah Sumatera Utara akan melakukan penyekatan di 73 titik yang tersebar di seluruh provinsi Sumatera Utara. Penyekatan dilakukan untuk mencegah terjadinya mudik lebaran guna menekan penyebaran virus corona. Kepolisian daerah Sumatera Utara akan melakukan penyekatan di 73 titik jelang mudik lebaran tahun ini. Dari 73 titik tersebut, 9 diantaranya terletak di perbatasan Provinsi Sumatera Utara dengan provinsi lain seperti diantaranya Aceh, Sumatera Barat, dan Riau. Sedangkan 64 titik lainnya merupakan pos penyekatan yang berada di dalam Provinsi Sumatera Utara yang disiapkan untuk mengantisipasi adanya pergeseran warga antar kabupaten kota di Sumatera Utara. Hal ini sengaja dilakukan guna mencegah meluasnya penyebaran virus corona yang berpotensi meningkat jika masyarakat memaksakan mudik lebaran. Kapolda Sumatera Utara Irjenpol Pancaputra Simajuntat usai menggelar rapat lintas sektoral dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kodam 1 Bukit Barisan menghimbau agar masyarakat menuruti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tanggal 6 sampai dengan 17 kita tidak mengizinkan masyarakat untuk melaksanakan mudik. Makanya tadi saya sampaikan kita himba masyarakat untuk tetap berada di tempat yang masing-masing, di rumah saja guna menghindari penyebaran. Kalau ada masyarakat dari hasil pemeriksaan kita di lapangan melaksanakan kegiatan mudik, kita akan kembalikan masyarakat tersebut karena tidak boleh mudik. Dan kepada masyarakat yang melaksanakan perjalanan, kita sudah sepakat tadi bahwa masyarakat harus melengkapi dirinya dengan surat swab antigen yang sudah disyaratkan oleh Dinas Berhubungan dan Budus Kubat. Nantinya setiap masyarakat yang memaksakan mudik akan diminta putar balik kembali ke daerah asalnya. Terima kasih.